Menanggapi adanya potensi gempa besar atau megatras yang mengancam Pulau Jawa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta masyarakat menyikapinya dengan waspada dan tetap berhati-hati. Namun demikian, ia meminta masyarakat tetap beraktifitas seperti biasa dan tetap berwisata. Menurutnya, ia telah berkoordinasi dengan BMKG maupun Basarnas untuk melakukan langkah-langkah kewaspadaan dan upaya evakuasi jika benar-benar terjadi. Meski demikian, Sandiaga meminta masyarakat tidak panik dan tetap berwisata, terlebih berwisata di bidang Ekonomi Kreatif. Kami sudah berkoordinasi dengan BMKG, sudah menyampaikan bahwa potensi megatras itu memang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang ada di jalur cincin api. Oleh karena itu, yang perlu kita tingkatkan adalah kewaspadaan dan kehati-hati. Tetap berwisata, tapi memiliki kewaspadaan dan kehati-hati. Di samping itu, kami terus melakukan pelatihan di wilayah pesisir, agar siap sedia setiap ada potensi untuk melakukan langkah-langkah kebias. Kami sampaikan kepada masyarakat luas, tetaplah berwisata, tetaplah berkegiatan ekonomi kreatif, namun tentunya kita sisipkan kehatian-hatian dan kita terus tetap puaskan. Adanya potensi gempa megatras sendiri telah disikapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan membuat surat edaran untuk kewaspadaan dan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana. Duduk Carita melaporkan.